hai oke so welcome back di channel leopard motovroke dan kali ini kita akan membahas tentang pemasangan speedometer James ini mereknya James CH EMS nih gua beli di Shopee dan ini sudah terpasang ya guys jadi disini gua mau sharing ke kalian tentang warna-warna kabel yang tersambung di speedometer ini ke motor kalian jika kalian mau memasang speedometer seperti ini so simak baik-baik video kali ini Oke sebelum kita lanjut ke video penjelasannya saya mau bahas tentang fungsionalnya di dalam speedometer jadi disini ada odometer dan speedometer kemudian indikator bensin kemudian ada indikator lampu sen kiri lampu sen kanan dan lampu oke untuk di motor saya ini kukis pin 125 untuk kabel speedonya di atas ini ya ini terdapat 3678 soket 8 kabel dan disini saya tidak akan menjelaskan pemasangannya di Suzuki Spin tapi saya akan menjelaskan warna kabel apa saja yang ada di speedometer James ini Oke kita mulai dari kabel kabel yang warna hijau kabel warna hijau ini adalah muatan negatif atau ground kemudian kabel hitam kabel hitam adalah kabel positif untuk power untuk power lampunya dan layar digitalnya ya kemudian untuk kabel hijau strip merah hijau strip merah ini adalah indikator netral kemudian untuk kabel putih strip biru ini untuk indikator bensin kemudian untuk yang warna biru muda yang ini ini adalah lampu sen kiri kemudian warna oren warna oren adalah lampu sen kanan kemudian warna biru adalah indikator lampu jauh oke ini indikator lampu jauh sudah ya sudah semua jadi untuk ke enam ketujuh kabel ini sudah ada penjelasannya di video ini so untuk kalian yang baru saja mampir di channel ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya so sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax